Oke, anjis potong. Apa itu? . Cuma katanya langsung potongan. Yo, Friends! Welcome back to Friends Anjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bersama Koko Freddy. Udah lama kita gak collab unboxing bareng. Bener, bener, bener. Ini adalah movie jaman dulu, Lawas Jadul. Ketahuan umurnya. Filmnya tahun 90-an kan? Tahun 90-an, tapi grafiknya itu gak kalah dari film kartun jaman sekarang. Ya, di Netflix-Netflix ada. Pokoknya di streaming-streamnya ada. Cuma gue gak tau ini udah di remake belum. Tapi memang gambarnya ada yang bagus ya. Bagus, jadi kayak 4K gitu. Buat anime jadul gambarnya itu masih oke banget. Ini adalah Princess Mononoke. Ya, Princess Mononoke judulnya. Dari anime Ghibli. Ghibli. Wih, itu lumayan terkenal tuh Ghibli. Ya, Ghibli tuh emang bikin filmnya tuh movie-movie satuan-satuan. Ya, ceritanya memang antik-antik sih. Dan yang paling keren dari Ghibli itu karena sound efeknya atau lagunya itu. Time song-nya itu bener-bener ya. Sebenarnya Ghibli tuh kenapa terkenal banget. Karena sebenarnya yang nge-gambarnya bener-bener masih pake tangan semua. Si Hayao Miyasaki-nya kan dia penulisnya salah satu pembuat anime. Penulisnya yang paling terkena dia. Sebenarnya Ghibli tuh ada beberapa. Movie-nya banyak gitu. Tapi yang paling terkena-terkenanya tuh yang buatan Hayao Miyasaki. Dia tuh ya nge-gambarnya. Terus mungkin ya mungkin dia bikin sama timnya bikin lagunya gitu-gitunya bagus banget gitu. Sama ceritanya unik sih. Unik sih tentang hutan gitu ya. Dia bisa bikin imajinasi-imajinasi yang ya orang biasa mungkin mikir kesitu gak kepikir gitu. Gak kepikir. Termasuk sebuah hutan yang suci makanya ada sih hantu-hantu kecil ini. Bener. Siapa namanya? Kodama ya sebutnya ya. Apa? Treespirit ya. Treespirit. Yang agak creepy juga dia ya. Yang kertek-kertek. Tapi kalau belum kertek-kertek dia lucu ya. Lucu. Kertek-kertek kok kayak horror gitu ya. Soalnya kepa aja di muter-muter gitu coy. Iya bener bener bener. Dan ini adalah statue buatan OPM. Iya OPM Studio. Unlicensed ya ini ya? Unlicensed. Karena gak banyak studio yang bikin si Ghibli ini. Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Iya belum ada. Tapi memang ini OPM ini bikin Ghibli nya luar biasa sih. Luar biasa. Bagus banget detailnya. Salah satu yang kerennya adalah si ini putrinya. Iya. Panggilannya si Sun. Panggilannya Sun. Cantik banget. Cerita dikit ya. Kenapa ini judulnya Princess Monoroke. Ternyata ya kita juga research. Karena di movie nya gak dijelasin sebenernya. Jadi Monoroke itu spirit artinya. Oh. Nah dia tuh anak human. Anak orang. Tapi lagi kecilnya entah dibuang entah gimana. Dipungut lah sama si wolf. Yes. Wolf ini tuh spirit. Salah satu spirit lah. Salah satu dewanya di hutan ini di film ini ceritanya. Di race lah. Iya. Kalau bolehnya metar. San kali ya. Bener. Cuman ini cewek ya. Iya. Cuman ini cewek gitu. Jadi akhirnya benci sama human. Iya. Dia gak kenal human. Dia hidupnya selama dari kecil sampai gede tuh taunya sama binatang-binatang yang ada di hutan itu sama spirit-spirit. Bener. Jadi ketika human nya merusak hutan. Merusak apa. Dia tuh benci banget sama human. Jadi ngamuk gitu ya. Ya akhirnya dia. Ya karena dia memang keluarganya sama si wolf itu ya. Bener. Jadi dia membela untuk melawan human gitu. Untungnya dia ketemu sama si cowoknya. Bener. Siapa namanya? Asitaka. Ya ini salah satu karakter utamanya ya. Betul. Si San sama Asitaka. Asitaka. Asitaka ini tuh orang tapi dia yang memang baik banget. Bener. Dia trying to bridge. Bener. Antara human sama spirit. Betul. Yang sedang saling bermusuhan. Bermusuhan. Sampai end nya itu human sama spiritnya akhirnya bergabung. Nah. Nanti di belakang gue mau sampaikan ceritanya kenapa menurut gue Hayomi Yasaki bikin imajinasi tapi ceritanya bagus. Oke. Sekarang kita unboxing dulu ya. Unboxing dulu. Oke. Langsung kita unboxing guys. Ini harganya lumayan mahal ya. Sepuluh lebih kalau gak salah ya. Hampir sepuluh ya rasanya. Hampir sepuluh ya. Hampir sepuluh ya. Wah. Gila guys. Ini unboxing statue jadul itu. Tuh. Ya unless sekarang sih udah gila-gila. Oh dapet. Tarung tangan ya. OPM guys. Poster. Assembly instruction. Semuanya ada men. Pertama kali lu. Bilang gue ngajak mau unboxing OPM. Gue pikir One Punch Man. Kepikiran juga. Serius kok. Karena One Punch Man sih katanya OPM. Iya iya iya. Tapi gue gak kepikiran. Karena kan kalau gue ini taunya OPM ini studio gitu loh. Beda generasi kita lah. Ini generasi millennials. Beda generasi ya. Ini generasi baby boomers guys. Oke. Uh. Dapet poster. Oke. Ini poster sih ini ya. Spirit rajanya kan. Nah. Sayangnya memang di statue ini tuh. Kalau gak salah. Gue gak tau dapet gak si forest spiritnya. Nah di movie ini. Ini tuh. Rusak kan dia kan. Iya. Dia tuh sebenernya kayak rusak. Tapi bentuknya aneh. Aneh. Terus ketika di. Malam hari. Sempet dibunuh lah sama Hiopan. Kepalanya hilang dia. Dia berubah jadi gini. Lambuk dia. Jadi spirit gede. Bener. Terus dia merusak. Merusak sekitarnya lah. Environment nya dia rusak semuanya. Tapi ini bagus banget guys. Kalau ada yang belum nonton. Bener. Walaupun ini film jadul. Gue sangat rekomen untuk nonton. Itu mengajakan kita manusia jangan serakah lah. Nah itu tadi yang gue bilang. Pokoknya. Semua filmnya Ghibli tuh. Oh ada nilai-nilai value nya. Ada nilai-nilai nya. Value nya. Itu yang bagus buat gue. Oke. Dan kerennya itu warna. Keren banget ya posernya. Kartunya itu colorful coy. Bagus ya. Tuh ada si Kodama nya. Oke kita simpen dulu ini. Yang creepy ya. Di ending-ending nya. Si Kodama nya jatuh dari pohon guys. Jadi kayak muruluk gitu guys. Cakep ya. Ternyata dapet 2 karakter nih. Satu si Prince Mononoke nya. Sama si Wolf nya. Satu lagi si. Cowok ini sama si Yakul. Hmm. Namanya Yakul guys. Ini OPM tuh. Bagusnya menurut gue. Dia bikin statue tuh gak pelit ya. Mungkin karena license kan ya. Gak perlu izin. Eh mau dikeluarin gak? Gak usah lah kayaknya ini. Gak dilakban ya. Oke. Cuman di bel gini doang kan. Ya. Nah. Kita lihat dari sini aja. Eh tapi satu layer ya. Dua kayaknya nih. Oh iya makanya. Harus kita angkat loh French. Nah. Wah gila detailnya. Warnanya bagus ya. Warnanya dilihat guys. Warna pohonnya tuh bener-bener kayak di anime nya. Dan ini kalo gak salah glowing the dark. Oh. Si Kodama nya. Gue udah pake UV tapi kan. Lampu UV gitu. Iya. Jadi kita kayaknya nanti tembak terus kita matiin lampu dia nyala. Agak creepy dong. Iya kan kayak sesuai di film nya. Keren ya. Keren keren keren. Warnanya bagus sih kayak avatar ya. Ini kita harus angkat satu Frans. Pinggirnya aja ini. Nah. Kita nyelip jari-jarinya guys. Ini ada yang ngoyang-ngoyang. Patah atau apa ini. Itu apa di luar itu ya. Itu apa di luar itu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Oh enggak, enggak. Keluar dari sini kayaknya. Oh oke. Ya enggak sih. Ya lah ya jangan patah lah ya. Sayang kok patah ya. Ya gila. Soalnya ini partnya kecil-kecil banget gitu. Udah kita tarusin dulu aja. Ini anime rare guys. Ya. Dan ini salah satu. Jadi dari semua film Hayao Miyazaki. Ini salah satu yang paling terkenal. Wih. Base-nya keren guys. Nah ini base-nya guys. Ada ikannya. Ada laut-laut danau. Dan ini ada lampunya nanti bisa nyala. Nyala juga ya. Ya oke. Tuh warnanya kayak colorful banget ya. Oh gede juga base-nya ya. Gede-gede lumayan bulat dia ya. Ya mau pikir kecil loh. Ya kecil sekodamanya guys. Sama ikan nih. Kacau ikan kecil. Ini yang lain nih danau kalau sekarat. Tadi yang gua mau bilang. Kesiniin bisa disembuhin sama si. Ya betul-betul. Atau air yang bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan ya. He-he. Nah. Kerennya ini studio kalau kata gua. Dia detailnya gila banget sih. Oh. Jadi bener-bener dikasih satu statue tuh. Buat men-describe hampir seluruh. Materi yang ada di movie-nya. Betul. Karena emang guys. Unlicensed itu bukan berarti gelet. Benar-benar. Karena unlicensed itu cuma dia males aja. Baya licensenya susah. Benar-benar. Tapi bikinnya belum itu gelet. Sebenarnya sih gak boleh sih ya. Harusnya gak boleh. Cuma kan ya mau gimana. Iya. Udah kebelet pengen bikin dia gitu kan. Ya yuk turunin ke bawah yuk guys. Kita bakal rapit ya. Jangan lupa buat subscribe. Buat yang nonton. Coba kalian komen. Berkesan atau enggak ya. Ayo. Let's go. Wih. Ini base-nya. Ini base-nya. Ini base yang beda ya. Beda. Biasakan kita. Benar. Hitam-hitam. Benar. Batu. Udah ada khusus judulnya. Benar. Kalau itu base-nya tuh juga dunianya si statue-nya. Betul. Jadi ini 360 derajat. Bisa muter-muter statue-nya guys. Benar-benar. Dilihat dari mana pun enak gitu. Benar. Dari bawah juga tuh ada di titikannya guys. Di bawah juga ada guys. Cuma agak gelap nanti kita shoot agak deket ya. Ini bawahnya tuh kayak dunia bawah laut ya. Kayaknya ya. Biru-biru gitu soalnya kan. Entahlah. Keren loh. Jadi kayak ini nih. Benar-benar. Ini kan atas lautnya. Di bawah. Dalamnya. Iya kali ya. Lucu juga ya. Dan ini unsur elemen yang ada di base-nya lengkap coy. Ada jamur. Jamur. Ada. Kudis. Kudis. Kurap. Iya tapi ini lucu banget ya. Lucu-lucu. Dan ini rumpunya tuh timbul-timbul gitu. Tajem-tajem ke atas. Makanya yang keren dari Ghibli tuh itu. Si Ayah Omaya Sakit tuh. Hebat ya. Detailingnya gila banget. Imajinasi otaknya tuh luar biasa berarti dia. Jadi kita lihat gambar kartun. Tapi kita bisa ngerasain. Oh suasananya tuh dapet banget. Benar. Jadi sayang sama forestnya kita ya. Benar. Benar. Ini kita pasangin dulu pak. Benar sih. Benar-benar juga ya lu bilang. Iya. Karena poinnya adalah. Gue jadi benci sama manusia guys. Kesini. Oke kita pasang dulu ya. Oke. Kayak manusia kan dia ngebakar hutan. Iya. Padahal hutannya indah banget kayak gini coy. Selanjutnya ada goyang-goyang indah mas. Tinggal dilema nanti pak. Jadi emang poinnya dari film ini adalah bahwa alam kita tuh indah banget. Indah. Betul. Oke gue sepila aja ya. Maksudnya tadi gue bilang. Hayomiya Sakit tuh bilang. Ceritanya walau. Jadi dia menyampaikan pesan bagus. Cowok sebenernya. Cowok. Oh cowok. Dia menyampaikan pesan bagus dengan film yang imajinasi. Ah. Tapi tetep value nya adalah yang real di dunia ini. Benar. Benar. Itu tuh harus sayang sama alam kita. Betul. Betul. Harus dijagain. Betul. Karena kita juga dapat semuanya dari alam juga gitu. Benar. Jangan mengeksploitasi lah. Betul. Kalau sekarang kan kita. Iya sih seraka sih sekarang sih manusianya. Benar. Laut dihabisin. Betul. Wow. Dibuangin sampah. Petan dihabisin. Gundul. Keren banget lah. Keren banget. Oke kita lanjut coba. Lanjut. Pasang ya. Sekarang lanjut pesan wolf nya. By the way kita dapat banyak brokoli guys. Hehehe. Mohon. Wah gila. Lihat dong. Ekspresi wolf nya. Wow. Gila banget. Dia juga jadi sayang sama si. Ini si Sun ini. Iya. Karena kan dianggap anaknya jadinya. Gak kayak anggap anak sendiri. Dia ngebelain. Padahal. Ada scene dimana. Animal yang lain kayak gak setuju. Setuju. Anak human. Kenapa lu bawa kesini katanya. Betul. Tapi karena dia sudah membesarkannya dari kecil. Jadi si Sun itu sebenarnya sudah tidak di sisinya human. Betul. Dan ini di sisinya. Gila guys. Makanya detailnya bagus banget. Si cowoknya kan pertama kali lihat dia juga jatuh hati. Benar. Benar. Dan Asitaka nya cerita ganteng banget ya. Iya. Ganteng. Emang ganteng tapi gila. Nah hebat ya. Bisa bikin kartun. Tapi ganteng ya. Tapi lu lihat karakter itu tuh ganteng dan cantik. Benar. Karena kalau orang asli dagunya lancip itu jelek. Pernah ada nyobain tuh. Benar. Dagunya segitiga aneh guys. Ini kita coba pasang ya. Oh gila. Tapi ini tuh kena bagus banget ya. Oh dia di atas itu ya. Aduh aduh. Ternyata. Hati hati butuhnya mentok guys. Oke. Ih enak banget masanya. Ini udah lengkap banget ya. Duh. Mata kenceng. Ya langsung. Lah si prinsesnya dia di atas sini nih. Boleh mas atas. Duduk dia nih. Oh seti hati. Ya. Nah. Oke. Tinggal tangan nya belum. kecil ya tapi orangnya ya iya gua bikin lebih gede loh kan di betul ini kan konsep statue yang diorama gitu jadi pasti figurnya kecil bukan yang nonjolin figurnya gitu ya ini seper berapa men kecil banget seper 10 kali ya lebih kayaknya nggak nggak kecil ya tapi warnanya bagus sih dan ini mukanya spot on banget SIF 1 per 12 sama ini gimana gedean SIF lebih kecil lagi 1 per 10 ya kayaknya deh iya oke tapi cakep nah semakin kecil malah semakin gila ya harusnya tapi bisa muka detailnya bagus banget bagus banget biasanya kan semakin gede sangat gampang makeupnya baru bagus pengennya kan gila keren men cakep banget ya cakep mau lihat kolornya nggak ada kolornya apa tadi serius tadi nggak lihat ya oh kelihatan dari sini juga dasar tangannya kecil banget hati-hati nih oke kita pasang guys ini agak kedalem ya uh tapi langsung nyedot nyedot ini gini Frans kok serembingi ya iya dia cuma satu packnya eh pack atau magnet pack dia nggak magnet sayangnya oh gitu yes udah gitu nih tombaknya guys awalnya kan dia mau misi yang bunuh dirinya atau nggak menyerang desa human-nya ya nyerang sendiri tapi ditolongin sama si itu si cowok itu ya betul kalau nggak dia udah mau cut guys ini hati-hati dimasang beginian ya kalau kita nggak sabar dari jari-jari dari atas di bawah dari bawah dong di bawah inget dulu mendingan ujung tombaknya ini brokoli guys uh gila cakep banget sih dan bagus ya warnanya ya iya bagus banget jadi dia tuh nggak cuma brokoli ada pohon-pohon bidenya juga ya tumbuh-tumbuh tuh itu dimana Frans di pinggir sini ini suku kodamanya ada guys kodama kodama itu paling keren kodama lah guys itu nggak ada lawan lah lu ngebayanginnya juon ya iya serem sih itu maksudnya tapi kan lu kepikir nggak sih hutan itu kan segede apa atau nggak sesakral apa gitu betul-betul ya sama kayak laut lah iya kayak laut juga kan siapalah kita manusia yang mau mencoba untuk menghancurkan hutan gitu iya jadi ini enak banget sih ngeliatnya iya ini nge-displaynya aku udah pake temple elektrik bener jadi bisa muter nanti dia oke udah punya ya sudah ada sudah disiapkan ya sudah disiapkan nanti kita coba tambah premium kalau tempat displaynya juga bagus guys bener-bener ya oke nomor tujuh dia di uh bakang sini guys dimana ya gue belum kebayang kelas bentar yang lu belum keliatan gue disini nih di atas di atas ini nih yang gue disini yang gue di atas ini ya tapi memang itu maksudnya di film ini ya ini tuh bener-bener ditunjukin banget bahwa keindahan hutannya iya bener-bener avatar lah avatar juga kan manusia yang mau mengexplose betul-betul si hutan kan betul dan si suku itu yang mempunyai areanya disitu betul ngamuk lah dia lah rumahnya kok diserang sama manusia gitu ya padahal kalau kita pikir-pikir hutan sama tempat hunian manusia lebih gede hunian manusia gitu ini gak mau copot eh tuh oh iya pake glutak lah ini guys tip guys kalau ada yang longgar part-part statue ya kalian beli glutak guys begini nih ini glutak tuh kayak permain karet tinggal kita aduh gue gue agak serem pegang statue ini ya karena terlalu banyak peretelannya maksudnya takut salah pegang patah gitu loh seguh damanya guys hati-hati guys aman lah ya jadi satu batang itu dia bisa rantingnya banyak guys uh gak pelit ya gila dia kasihnya bener-bener banyak elemen ya banyak elemen ya sekarang kita mulai masuk ke daun-daun yang kecil-kecil ini yang tantangan guys ya kita bakalan percepat aja guys oke god ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati